Al-Fatihah Al-Mutakabir Allah yang maha megah Masya Allah Al-Mutakabir Yang maha megah Kalau mau gambaran Yang langsung Jelas dan betul-betul Menjadi pelajaran yang nyata Buat kita Ini contoh pun ya Dimana terjadi di makhluk yang pertama kali Allah ciptakan Sebelum para malaikat Nah ini makhluk yang pertama kali Menikmati Dimana kemegahan Dan fasilitas surga yang luar biasa Nah siapa itu Nah disini Diciptakan Makhluk yang dari api Disaat Allah menciptakan Nabi Adam Allah perintahkan Untuk makhluk-makhluk yang sebelumnya Untuk sujud hormat Bukan sujud seperti sujud sholat Sujud hormat mengakui Dimana Allah ciptakan Makhluk yang ketiga ini Yaitu dari tanah Mengakui akan kebesaran Allah Al-Mutakabbir Tapi ada makhluk yang dari api Disaat diperintahkan sujud Dia enggan Allah melihat ada makhluk yang enggan Tidak langsung diponi salah Lihat betapa bijaknya Gusti Allah Ditanya dulu Ini di ayat ke-12 Dari surat Al-Arab Allah pun bertanya Apa yang menyebabkan Kamu enggan Untuk sujud hormat Kepada Nabi Adam Eh jawabannya pemirsa Ya Allah Aku tuh lebih megah dari dia Aku tuh lebih the best dari dia Aku tuh lebih hebat dari dia Aku diciptakan dari api Dia sebatas dari tanah Mendengar jawaban ini Langsung di ayat berikutnya Ucapan yang jelas Aku lebih hebat Aku lebih pinter Aku lebih the best Aku lebih baik Aku lebih-lebih-lebih Ini ucapan yang gak pantas Diutarakan oleh makhluk Kecuali kepada yang menciptakan Mendengar ucapan ini Langsung diusir Keluar kamu Gak pantas hamba yang hina Menempati Ya di surganya Allah Hamba yang di hatinya Ada sifat takabur Gak pantas ada di surganya Allah Minasagirin Kamu termasuk hambaku yang hina Nah Cuman pemirsa Ini begitu dia dikeluarkan dari surga Ngancem Dendam kesumat Kepada makhluk yang diciptakan Nabi Adam Berarti Nabi Adam udah gak ada Anak cucu Nabi Adam Siapa Ya kita Makanya begitu dikeluarkan Dia meminta kepada Allah Mintanya kemana Yang pertama Yang pertama Ya Allah Aku minta Untuk aku dan anak cucuku Jangan cabut ajalnya Sebelum datangnya hari kiamat Permintaan yang pertama Bagaimana jawaban Allah Akan permintaan mereka Ya Ya oke Aku terima Permintaan Sampian-sampian Iblis Untuk Jangan dicabut ajal Sebelum hari kiamat Yang kedua Ngancem lagi apa Udah kadongan Dari surga keluar Dan menjadi penghuni neraka Aku minta yang kedua Ya Allah Ini diabadikan Di ayat ke-17 nya bunda Kakak Ya Allah Permintaan kami yang kedua Tolong izinkan aku Untuk menggoda Untuk merayu Anak cucu Adam Dari empat penjuru Ya Allah Dari depan Kalau gak mempan dari depan Dari belakang Gak depan Gak belakang Dari kamping kanan Gak senang samping kanan Samping kiri Aku akan ajak mereka Untuk sama-sama bersamaku Menjadi bahan bakar api neraka Alhamdulillah Medcom.id A part of Media Group Network